Intro Inilah rekaman video abad dibeli keluarga saat anggota polisi berpakaian pereman berdebat dengan warga di Jalan Jeladuk Raya, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Minggu Malam Dalam video tersebut tampak anggota kepolisian yang berginas di Polsek Pesanggerahan mengajukan senjata api terhadap warga saat kondisi maju kemaras Kepolsek Pesanggerahan pun membenarkan adanya peristiwa tersebut terjadi pada minggu dini hari saat sejumlah anggota berpakaian pereman tengah bergabung lalu lintas ketika terjadi sebuah kecelakaan di ruas Jalan Jeladuk Raya, Cipulir, Jakarta Selatan Namun saat tengah menggunakan kemancetan ada sekolah pokok orang yang mencoba memprovokasi dengan meneriaknya anggota polisi sebagai pegaw Menjaga hal-hal yang tidak diingitkan, polisi berpakaian pereman pun berupaya menunjukkan identitasnya Di antaranya itu ada yang berusaha memprovokasi mungkin ada oknum yang belum menprovokasi dan menceriaki ada geng serata begal Nah disitulah anggota kita berusaha menenangkan warga kemudian menunjukkan identitas bahwa saya adalah polisi Saat itu tersebut perjalanan anggota yang berpakaian dinas masih dalam perjalanan sehingga anggota oknum di lapangan menyatakan bahwa mereka meyakinkan warga agar kembali dan tidak sampai terprovokasi dengan teriakan atau menjadi provokator yang menyatakan bahwa ada begal Kapolsek juga membantah narasi video yang viral karena tidak sesuai fakta yang ada Akibat peristiwa tersebut, polisi juga mengamatkan tiga orang dari lokasi untuk dimintai keterangan Tiga orang tersebut diduga terpengaruh dalam minuman beri alkohol dan telah dipulangkan setelah adanya jaminan dari pihak keluarga Terima kasih telah menonton!